Al-Fatihah Al-Fatihah Yang pertama adalah sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Dan yang kedua adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu ta'ala anhu Hadithnya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Radiyallahu ta'ala anhumah Dinyatakan sahih oleh Al-Imam Ibn Al-Mulaqin Gurunya Ibn Hajar al-Sqalani Dan juga dinyatakan sahih oleh Ad-Dimiati Sedangkan hadithnya Abu Sa'id Al-Khudri Dari berbagai jalur-jalurnya Ada yang menghasankan Sehingga kalau kita gabungkan Kedua hadith ini Maka tidak kurang dari Derajatnya hadith hasan Oleh karena itu Hadith ini tergolong hadith yang bisa Diamalkan dan bisa Disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi makan sahur adalah Sesuatu yang memang dianjurkan Dan diberkati dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat Kepada mereka yang makan sahur Arti dari salawatnya Allah adalah Allah menyebut-nyebut orang tersebut Di kalangan malaikat-malaikat Yang terdekat dengannya Sedangkan arti bersolawatnya malaikat Adalah mereka mendoakan Kebaikan bagi Orang yang makan sahur Demikian Wallahu ta'ala a'lam Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa al-alihi wa sahbihi wa sallam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!